Banyak yang kurang mengerti perihal ilmu Aji Panglimunan ini Kali ini kita bahas bagaimana ilmu ini bekerja dan apa saja tingkatan-tingkatannya Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian Di channel spiritual luar satu, investigasi supranatural tanpa batas Aji Panglimunan itu adalah salah satu ilmu gaib yang dikenal di Indonesia Bahkan bukan hanya di Indonesia saja pemirsa Di luar negeri pun juga ada ilmu semacam itu Contoh di Jepang itu ada sebuah pasukan ninja Yang dengan teknik latihan khusus bisa menghilang di hadapan orang lain Kalau pernah nonton film Harry Potter ataupun membaca novelnya Di situ juga digambarkan perihal ilmu Panglimunan ini Yaitu dengan menggunakan jubah gaib Barang siapa memakai jubah tersebut, niscaya itu tidak bisa terlihat Dan selain itu masih banyak mungkin cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang lainnya Aji Panglimunan atau sering orang menyebut ilmu halimunan ya Merupakan suatu ilmu gaib yang membuat seseorang itu bisa menghilang tidak terlihat Seperti tadi yang sudah saya ceritakan Namun masih banyak orang itu yang belum paham atau mungkin kurang mengerti mengenai ajian ini Aji Panglimunan itu sangat banyak ragam dan versinya Cara rialdohnya pun atau cara tirakatnya juga bermacam-macam Kalau dalam ilmu kejawen Mataram Islam itu biasanya cukup berat rialdohnya ya Harus kuasa mebleng ataupun pati geni Selain itu juga ada pengetesan apakah ilmu yang dikuasa itu berhasil ataupun tidak Yaitu dengan melihat bayangannya sendiri Nah lalu bagaimana cara kerja ilmu ini pemirsa apakah yang sudah mengamalkan itu langsung bisa hilang tak terlihat siapapun Terus bagaimana cara kembalinya biar terlihat lagi Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu mari kita pahami tingkatan-tingkatan keilmuan ini dengan penjabaran sebagai berikut Ada tiga tingkatan dalam Aji Panglimunan ini Tingkat pertama seseorang itu akan bisa menghilang dan tidak terlihat manakala dalam kondisi tertentu saja Contoh ketika bergendara itu tiba-tiba ada polisi dan pengendara tersebut itu kebetulan tidak membawa surat-surat atau perlengkapan sepeda motor Bisa saja polisi itu tidak tahu dan pengendara tersebut lolos karena pengendara itu mengamalkan Aji Panglimunan Jadi yang tidak melihat itu hanya polisi itu saja pemirsa Dan pada saat itu saja selama beberapa detik Contoh lain ketika Anda berkumpul dengan teman-teman Anda lalu teman Anda itu tidak tahu kapan Anda datang Tiba-tiba mereka melihat Anda itu sudah duduk di situ padahal sebenarnya Anda jalan biasa melewati mereka Itulah cara kerja ilmu ini di tingkat pertama Jadi intinya ilmu ini mengalihkan konsentrasi orang lain Sehingga mereka itu tidak melihat Anda karena sedang fokus di lain hal Seperti itulah kira-kira Tingkat kedua yaitu seseorang memang bisa langsung hilang tidak terlihat ya Hal ini karena didampingi bangsa gaib Bangsa gaib inilah yang membuat Anda tidak terlihat Istilah dalam ilmu hikmah itu disebut dengan didampingi kodam Namun untuk tingkat kedua ini cukup sulit dilakukan Karena seseorang harus bertemu langsung dengan sosok gaib atau kodam Dan menjalin kerjasama itu dengan syarat-syarat khusus Nah untuk ritual menemui kodam tersebut cukup sulit ya Cukup menguras tenaga dan waktu mungkin bisa berbulan-bulan Ataupun bertahun-tahun baru bisa bertemu kodamnya Tingkat ketiga adalah hilang selamanya atau istilahnya adalah moksa Untuk yang ketiga ini hanya orang-orang khusus atau hamba-hamba pilihan saja moksa Seseorang akan hilang dalam jangka waktu yang sangat lama Dan hanya akan terlihat itu dalam waktu-waktu ataupun kondisi-kondisi tertentu saja Kalau di Nusantara itu contohnya seperti Prabu Bawijaya V Yang mana komen itu moksa di gunung laut Kalau dalam agama Islam itu adalah Nabi Isa AS juga termasuk moksa Diangkat oleh Allah di alam lain Dan menurut riwayat itu beliau akan turun besok mendelang hari kiamat untuk mengalahkan dajah Lalu bagaimana dengan ajian-ajian ataupun ilmu-ilmu panglimunan yang kebanyakan itu diajarkan oleh para spiritualis, para kiai, dan para alihikmah Pada umumnya ya ilmu-ilmu tersebut bekerja itu di tingkat pertama pemirsa Sangat jarang sekali sampai pada tingkat dua Apalagi tingkat tiga Mungkin hanya beberapa orang saja atau segelimpir orang saja yang sampai di tingkat dua Kalau mencapai tingkat tiga itu saya rasa di zaman ini sedikit mustahil Karena memang zamannya itu sudah modern ya Orang-orang sudah tidak lagi melakukan uzlah ataupun tapa berata dalam waktu yang lama Beda dengan zaman dulu pemirsa Orang-orang dulu itu memang banyak yang menjadi pertapa seperti para resi, para empu, para raja, dan lain-lain Mereka itu menghususkan diri untuk belajar satu ilmu Dan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hanya mempelajari satu ilmu tersebut Jadi ilmu tersebut sangat matang sekali sehingga bisa mencapai di tingkat dua ataupun sampai di tingkat tiga itu Mungkin di zaman ini ya ada yang menjadi pertapa Namun hal itu mungkin ya hanya segelimpir ya Mungkin satu atau dua orang saja yang berhasil menjalankannya Karena untuk mencapai muksa itu adalah memang benar-benar orang yang terpilih dan mungkin orang yang mendapatkan wahyu Nah semoga dengan penjelasan tersebut pemirsa itu tidak bingung lagi perihal amalan ataupun ajian panglimunan atau ajian halimun Silahkan kalau mau mengamalkan ya saya sudah post beberapa video mengenai materi ilmu ini Nanti cek saja di sini ya Di sini nanti akan muncul link videonya di pinggir saya ini akan muncul Seperti itu Terima kasih telah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam spiritual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton